Intro Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Hanu Disini, bukan konten video esai Sebenarnya udah, aku rencanain ini dari lama Cuma karena memang kehalang keadaan Dan sekarang lagi ada kesempatan Jadinya, aku bikin lagi konten rating ya disini Jadinya kali ini kita bakal merating Dragon Ball FighterZ Yaitu, dramatic finishnya Sekaligus mengenang almarhum Akira Toriyama Sebenarnya sih, aku udah rencanain ini seminggu setelah meninggalnya Toriyama Sensei ya Jadinya sambil tribut, kita juga mengenang beberapa adegan-adegan epic Yang ada di serial Dragon Ball Melalui dramatic finishnya Dragon Ball FighterZ Btw, aku pake footage-nya in between games ya Aku sebenarnya punya game Dragon Ball FighterZ Tapi kalau dipake recording gak bisa Dan aku juga gak beli semua DLC-nya Jadinya kita pake aja semua kompilasi yang udah jadi di Youtube Dan caranya mendapatkan dramatic finish ini adalah Kamu pake karakter tertentu Dan di stage tertentu Dan kamu habisinya itu pake heavy attack Jadinya bakal kejadian nanti event dramatic finishnya disini Oke, kita bakal lihat semua dramatic finish yang ada di Dragon Ball FighterZ ini Let's go Oke, kita mulai dari Frieza dan ini Oke, lawan Bardock Oke, berarti ini ya Dramatic finish Duk Jepang ya, btw Oke, kita mulai dari 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 Let's go lah Men Keren banget gila, kayak lontok anime tapi 3D gitu lah good job art system buat dari animenya pas ini apa? ova nya gagaru coo win itu canon sih karena itu canon dan memang dan karena memang akurat dan aku kasihnya 8 dari 10 ya karena cocok, cocok, itu ngambil dari ova nya bardock feather of gugu ya dan ini sih dipertanyakan canonnya karena setelah ada film Dragon Ball Super jadinya mungkin ada sedikit redcon di situ juga oke lanjut lagi, masih ada lagi? oh langsung ini biasanya langsung ya tidak ada ini apa namanya oke sama enggak canon oke beda ya skenario nya berarti ini bardock super saiyan berarti ini iya dong eh tapi aku suka loh malahan itu aku kasihnya juga 8 dari 10 sih meskipun enggak canon tapi itu membuka posibilitas kalau bardock bisa jadi super saiyan di situ oke 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 nice lanjut ya kenapa? oke 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 meme itu meme itu ya berarti mereka jadiin dramatic finish juga 7 dari 10 ya bagus karena mereka mengetahui meme itu dan mereka jadikan dramatic finish ya orang sekelas Yamcha dapat event khusus kayak gini tuh jarang-jarang di game beberapa game beberapa game fighting khususnya dragon ball what? gak canon tapi tapi ok oke 7 juga cuma reverse doang tapi lumayan unik jadinya karena mereka tahu meme itu jadinya mereka bikin wakif juga kalau bagaimana kalau Yamcha bisa mengalahkan saibamen itu ya oke oke nice thought art system udah agak kreatif juga ya berarti ya gokil 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 lanjut oh ini cuma ini intronya krillin ini malah oh gak itu cuma apa namanya ya cuma apa intro tambahan tan service ya tapi gak dihitung lah gak dihitung lah kalau yang krillin ini lanjut lanjut ya oh iya goku base game dengan goku yang lumayan banyak ini mana runningannya banyak base goku ya sama vegeta science saga masih inilah dia masih masih galak-galaknya dia ketika teman-temannya mati semua terus harus bertarung sama digital gila luar and ada sedikit biasa tapi itu adalah salah satu momen yang lumayan Aku ingat juga sih, untuk Goku, Kamekamea, sama Vegeta-nya Galik Ho, Galik Gun, Galik Ho, ya sama-sama aja sih Galik Ho, 8,5 dari 10, oh masih Goku best, oh iya udah, pelan-pelanamek sih jelas ya, kita tau siapalah ya, oh iya gak ada yang sama Ginyu ya berarti ya, langsung lo ketemu Frieza berarti, dramatic finishnya, Nah itu trauma apa, VT sama Bardock lagi itu, oh langsung Gekidama, oke Oh nice touch, tambahan yang bagus itu malahan, ya di anime-nya ada bagian kayak gitu juga sih, meskipun badannya gak robek-robek ya, 7,9, 7,9, simple tapi ya gitu lah ya, memang gak, memang gak se, wah yang tadi tapi lumayan-lumayan ini, 7,9, 7,9 untuk Goku Spirit Bomb, ini nih, Ledak sudah Ini dia Super Saiyan Mengerikan Oke, oh yang ini sudah hancur nih Orang Aduh Apa kena perutu Hmm, gimana ya Aku tahu memang ini akurat anime Tapi sebagai yang epic-epicnya sih Nggak terlalu banget sih Ini ya kayak apa ya namanya Memang Frieza itu brengsek juga sih Jadinya udah dikasih energi Tapi malah udah dikasih ampun Tetap aja nggak tahu terima kasih Dan akhirnya dihabisi sama Goku juga Enam tapi sih memang nggak terlalu epic Memang nggak sewah dramatic finish yang lain Yaudah kita move on Oh iya Terang 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 sudah masuk Android SAG ini Secara teknis hasilnya mecha Frieza sih Tapi ya nggak apalah Pakai mode Frieza Form ini Oh ini nih Jadi debu Jadi debu guys Masih lebih bagus ini 8 dari 10 Sebenarnya memang si Trunks itu Dari segala aspek itu memang keren sih Budu Super Saiyan Dia pakai jaket Capsule Corporation Memang desainnya Trunks itu memang Trunks yang masa depan ya Memang dirancang kayak orang keren gitu lah Malahan Ya meskipun memang nasibnya di Masa depan memang kayak gitu Tapi memang desain Trunks itu memang dirancang untuk orang yang lumayan epic sih Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Pas rasisnya masih ke movie Broly ya Sebelum Shell Saga Lawan Apa Lawan Broly yang non-canon Movie 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 nya Dragon Ball Yang lama Oke It's just a punch 6,3 Aku masih kasih koma karena Ada sedikit lebih bagus Tapi Emang permainan kameranya keren Tapi Cuma sekedar mumpul sih Tapi Jelas Itu Ya Bagus tapi gak bagus amat Oh iya Ini Oh jelas dong Kita tau lah ya Oke Ini intro sama Cell Intro lawan Cell Dan pas Ini ada Android 16 Di arena Cell game ya Oke Super Saiyan 2 ini Jelas banget Oke Oke ini dah guys Grammatic finish Quat Siap Father Sun Kame Kameha Selalu epic sih Wajah-wajah Yang apa namanya Memenerima Kekalahan Kayak gini Sembilan gak sih guys Sembilan gak sih Dari setupnya Dari setupnya Dari Apa namanya Pembawaan Suasananya Hingga Pembayaran epicnya Itu loh Yang bikin Jadi impactful ya Yang masih inget anime Juga tau lah Bagaimana Sengitnya Gohan Dan Cell Ketika pertarungan Terus ketika Berakhir dengan Father Sun Kame Kameha itu Uh Sembilan lah Sembilan Akurat dan Epic juga malah Oke Oh iya Gohan dewasa Oh Broly second coming Oh iya Movie ketuanya Lawan broly ini Udah Gohan udah dewasa Transisi ke Busaga ini Seingat Non cannons ya Aslinya movie ini Tapi Ada satu hal Yang bikin aku suka juga Goten Oke Ini nih Ini nih Nah itu bagus Itu bagus Eh I saw the movie Aku nonton movie-nya Actually This is not Non cannon Tapi Aku bisa bilang sih ya 8,9 lah 8,9 Hampir 9 Tapi ya Secara teknis non cannon Tapi aku suka Karena Ya Itu juga momen epic Sebenarnya Tersempat nonton Movie-nya juga ya Dulu banget Itu Broly second coming Itu pas Goku Secara teknis Udah meninggal Ya jadinya ya Harapan terakhir Udah cuma di Gohan Terus akhirnya dibantu Sama Kamehameha 3 Son Itu malah Son Goku Son Gohan Sama Son Goten Oke Goku Super Saiyan Oh Evil Bu Kid Bu Kid Bu Oh ini sih Aku tau Aku tau Oh ini sih Oh ini sih A, 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 A Finis Well Oke, final day bezernya Aku masih ingat banget Akurat tapi Nggak terlalu akurat Aku bilangnya 7,9 juga Hampir Hampir 8 Kalau ada tambahan sedikit lagi Ketusan Kakaruto Goku Ike Itu mungkin agak sedikit Lebih dramatis Tapi ya Materialnya kurang Jadinya mungkin ya Mereka pakai adegannya Kayak gitu aja sih Jadinya memang kurang build up juga Langsung kayak Gimana gengki no wakati kurai Jadinya kayak Nggak ada setup yang bagus Tapi memang dramatic finish Buat ending viking gamenya Kayak gitu Oke Pusyut Oke Go kita ya Oh ya Go kita Oh go kita Oh go kita perlu lagi Ah jane mbak Oh iya iya Fusion rebond Fusion rebond Radha Dramatic finish Tau lah Oke Gila Downgrade ke Super Saiyan Nggak tuh Seberapa rendah Jane mbak Sampai Dia downgrade ke SS Nggak perlu pakai blue Sampai Sampai Kembali jadi pekerja di nerakanya itu Dramatic face 6,6 Ya memang karena di Apa movie Movie fusion rebondnya juga Go kita juga nggak melakukan Pertarungan yang berarti Di movie nya itu Dia juga Langsung ketika fusion Dia langsung Lakuin jurus itu Jadinya memang Go kita nya itu Nggak berantem Dia cuma ngasih jurus Ke janemba Dan janemba nya udah kalah Lebih ke apa ya Durasinya lama tuh Karena mereka Mengusahakan Fusion dance nya tuh Nggak jadi-jadi Si Goku sama Vegeta itu Jadinya Kurat Tapi yang memang Gitu doang Anti klimaks sebenarnya ceritanya Ini Oh iya PIRUS Bisa Oh iya Goku tetap kalah sih Aku sudah lupa sih Movie nya itu gimana Ending nya Yabat Aku bilangnya sih ya 6 mungkin Ada setup nya Tapi Mungkin karena memang Apa ya Kayak sejenis friendly battle Memang nggak sampai Sebenarnya stake nya juga Lumayan aneh sih Pas itu Motivasi pertarungan Di battle of guts Jadinya Aku kasih nya 6 sih Untuk dramatic finish nya Oh iya Vegito Asik Yossa Oh iya Oh iya Samasya Samasya Fusion ini Oh iya Fusion 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 Ok I don't need the Monologue dulu guys Monologue Oh iya Oh iya Oh iya Final 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 8,5 8,5 sepenuhnya enggak agak sedikit lama di bagian menolongnya Zamas tapi pay off banget sih yang terakhir itu malahan udah menolong panjang mau mengagumkan diri ya orang-orang jahat pada umumnya terus dihajar plak itu terus akhirnya dihabisi dengan final Kamehameha oke Oh ya ini apa namanya pedangnya itu sama Genkidama spirit bom Dramatik finish 9 aduh antara karena aku biasa matang satu gimana enggak 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 biasa what it's cool it's cool it's cool dikasih pertarungan dulu baru tapi tuh kasih penghabisan yang lumayan epic juga 9 lah ya kali itu memang salah satu payoff lumayan sih meskipun memang di anime Dragon Ball supernya sih dikalahinnya ya dihancurin sama Zeno sih ya salah satu payoff itu malahan sih you know lah kita tahu stragglenya terang selama di Dragon Ball super gimana lah melawan si Zamas itu Black Goku sama-zamas lah oke lanjut Goku Blue Hai hajimek kera dasi Oshimi nasi gitu do Oke Flah oh ya oh eh oh langsung Ultra Instinct ya dari Blue ke Ultra Instinct dong tapi agak sedikit beda ya sah 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 oke 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 oh ya aku yang ngeturah main of power memang banyak momen epic juga sih sebenarnya salah satu salah satunya ini wuuu gila Goku trancing dong wuuu hai 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 dramatik penis hai 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 sembilan juga hahaha sembilan nah ini yang satu menepik nih ini saya ini bang epic momen tuh kayak gini 999 ya kaya pas Goku lawan Kevla terus bisa akhirnya pakai Ultra Instinct dan akhirnya dikalahin pakai Kamehameha setelah melewati beamnya kevla juga disini ini Goku apalagi nih Hai Sayan sama Frieza ya Oh lawan Jiren Oh Oh jelas dong kau sendirilah ya aku kera Gokulta Instinct bukan set Gokubes langsungan hai 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 hasilnya Mahdi Arena Turnamina power Hai wah Hai 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 koneksi hai 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 wuuh Oke Mungkin Agak sedikit turun sih 8 Tapi aku bilangnya 8,7 8,7 ya Ini sebenarnya juga semuanya bagus sih Karena ini memang penutup Dragon Ball Super waktu itu Episode terakhir Dan fun fact-nya adalah Episode terakhir Dragon Ball Super Di Amerika Selatan sana Brazil, Meksiko gitu Sampai mereka ngadain sejenis libur nasional Buat nonton Dragon Ball Super bareng-bareng Satu lapangan, satu stadion, atau satu tempat gitu loh Satu kota gitu Buat nonton Dragon Ball Super ini malahan Saking mereka sukanya Dragon Ball Dan memang karena super pengaruh itu Dragon Ball Jadinya memang salut buat Almarhum Akhirya Toriyame Sensei ya Sampai bisa membuat kayak gitu Bahkan sampai kartel-kartel Yuna kartel-kartel Narko disana itu Sampai libur semuanya Cuma buat Dramo Cuma demi Dragon Ball doang loh Buat episode terakhir Dragon Ball Bayangin Acara nasional Oh iya Gokita lagi ya Gokita Super Saiyan Blue Gokita lagi ya ori, kalo super mah beda oke, set se-epik anime nya sih harusnya gila masih lanjut dong hmm, gila dramatis banget sumpah oke sepuluh 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 dari sepuluh udah mirip animenya udah epic moment bahkan pergerakan kameranya, animasinya tidak perlu ditanyakan lagi lah itu sepuluh dari sepuluh guys ya, adegan-adeganya itu secara dramatic finish udah keren banget itu, sepuluh dari sepuluh oh, SS-blu wala fusionnya ini super-sign 4 yah cannon lawan non-cannon guys yang menang siapa, tergantung player sih Oke Oke Oke, nice Dramatik, finish Oh ini SS4 kalah ya Kalau ini bagi what if doang sih aslinya Ya kayak ada supporter gombal heroes Mungkin aku kasihnya 7 sih Oh ada lagi? Sekalian aja, sekalian aja Aku bakal nilai yang sama juga sih kayaknya Aduh, kamehameha lagi deh Animasi yang sama 7 gak sih? Aku bilang sih ya epic Tapi Ya ini sifatnya what if juga sih What if dan Mungkin ya Cuma buat adu-aduan doang 7 dari 10 guys Kayaknya aku hasilnya 7 dari 10 So, bisa dibilang sih ya Memang paling tinggi itu ada di pertarungan Gogeta lawan Dramatik Super Broly ya Salah satu bersyukurnya adalah Dragon Ball masih bisa mendapat game fighting yang proper Dengan penuh fanservice seperti ini Dan di handle sama Arc System Work Yang memang bisa menghandah anime factor dengan baik Banyak sekali kenangan soal Dragon Ball Dan salah satunya Ini adalah hasil yang salah satunya Mungkin ada pick Dragon Ball Khususnya di fighting game ya Sebelum nanti mungkin ada bakal sparking 0 Entah nanti mungkin sparking 0 Karena sifatnya arena fighter Jadinya ya mungkin gak bakal sebagus Dragon Ball fighters di bagian fighting game nya Tidaknya ya Akhirat Torium SS nya sudah menyediakan beberapa karya-karyanya Yang bakal masih bisa berlanjut Di depannya nanti sih Itu adalah beberapa adegan Dramatik finish di Dragon Ball FighterZ Dan beberapa penilaian ku juga ya Sekaligus mengingat nostalgia beberapa adegan Sebenarnya kalau bisa ada karakter-karakter dari Goku kecil Mungkin bisa lebih menarik lagi sih aslinya Itu aja udah cukup sih beberapa Aku harap sebenarnya sih Kalau aktis tamu masih dipercaya lagi sama Bandai Namco Mereka lanjutin Gak ada season baru Tapi ya mungkin Dragon Ball FighterZ 2 mungkin Atau mungkin ngambil IP dari manga sonen jam lainnya Naruto lah Naruto bisa dijadiin game mereka Meskipun aku tau sebenarnya karakter mereka banyak Mungkin ya ambil saja karakter yang memang cocok buat fighting game Tradisional gitu malah Jangan arena fighter sama kayak Stone terus Milking jadinya Jadinya ya Atau One Piece bisa juga Ya karakternya banyak sih Ya cuma memang Dipertimbangkan lah karakter yang cocok buat jadikan fighter disitu So that's it guys ya Terima kasih udah menonton sampai akhir ya Dan juga Rise in Peace buat Akira Toriyama ya Yang awal bulan kemarin sudah dipanggil Berpulang Ya sampai jumpa dan jangan lupa berikan like, komen, share, dan subscribe Dan sampai jumpa di konten-konten fighting game berikutnya guys Thank you Sub indo by broth3rmax